Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Ia terkenal dengan sifatnya yang terpuji dan juga jerdah. Pernah suatu ketika ada dua orang wanita yang memperbutkan satu bayi. Mereka berdua menghadap kepada Nabi Daud untuk meminta keadilan. Nabi Daud memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih tua. Keputusan ini membuat wanita yang lebih muda merasa kecewa. Ia pun meminta Sulaiman untuk mengatakan saran. Supaya adil bagi kedua wanita itu, Sulaiman meminta bayi itu dibelah menjadi dua. Saran Sulaiman disambut dengan gembira oleh wanita yang lebih tua. Baginya itu adalah keputusan yang adil. Sementara wanita yang lebih muda nangis di situ. Ia berkata, Lebih baik aku kehilangan bayiku daripada ia dibelah menjadi dua. Sulaiman pun memutuskan bahwa bayi itu adalah anak dari wanita yang lebih muda. Karena seorang ibu tidak mungkin tega melihat anaknya disakiti. Kecerdasan, kebijaksanaan, dan keadilan pada diri Sulaiman begitu tinggi. Rakyat Bani Israel langsung mengangkat Sulaiman menjadi raja setelah Nabi Daud wafat. Allah kemudian mengangkat Sulaiman menjadi rosulnya. Pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman, rakyat Bani Israel mencapai masa kejayaan. Mereka hidup dalam kemakmuran. Namun, pada masa itu pula, praktek ilmu sihir semakin berkembang. Banyak ahli sihir yang bersekutu dengan setan untuk mempengaruhi rakyat Bani Israel agar meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman memerintahkan agar semua buku sihir dikumpulkan. Semua buku sihir dikumpulkan dan dikubur di bawah istana. Nabi Sulaiman berdoa, memohon amun atas dosa dan kesalahan rakyatnya. Nabi pun berkesan, Siapapun yang mau coba mengambil catatan ini, niscaya dia akan hangus terbakar. Setelah itu, rakyat Bani Israel pun kembali ke ajaran yang benar. Suatu ketika, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Sulaiman untuk membangun sebuah rumah suci atau Baitul Magdis untuk menyembah dan memuliakan Allah. Pasukan Nabi Sulaiman bahu-membahu membangun Baitul Magdis di kota Yerusalem. Setelah rumah suci selesai, Allah memerintahkan umatnya untuk bersiarah dan berhaji ke Baitul Magdis tersebut. Nabi Sulaiman pernah bernazar akan berkeliling dunia setelah Baitul Magdis selesai dibangun. Maka berangkatlah Nabi Sulaiman beserta para pasukannya. Mereka akhirnya tiba di lembah Asgalan, sebuah lembah yang dihuni oleh kerajaan semut. Sang Raja Semut memerintahkan seluruh rakyatnya untuk bersembunyi karena pasukan Nabi Sulaiman sudah dekat. Dan saat tiba di lembah tersebut, Nabi Sulaiman memerintahkan agar pasukannya berhenti sejenak. Sungguh musisat yang luar biasa. Nabi Sulaiman dikaruniai kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Karenanya, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak. Agar para semut bisa mencari tempat berlindung yang aman. Setelah semua semut aman, Nabi Sulaiman pun memerintahkan pasukannya untuk kembali berjalan. Beberapa waktu kemudian, sampelah rombongan Nabi Sulaiman di sana. Sebuah padang pasir yang gersang dan tandus. Ketika sedang beristirahat, Nabi Sulaiman menerima laporan yang mengejutkan dari pasukannya. Yaitu Burung Hud. Burung Hud berkata bahwa di negeri Yaman, ada kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balkis yang sangat cantik cerita. Seluruh kerajaan itu menyembah wadah matahari. Nabi Sulaiman lantas mengutus Burung Hud ke Sabah untuk menyampaikan surat. Dalam surat itu, Nabi Sulaiman meminta agar seluruh kerajaan Sabah berhenti menyembah matahari dan menyembah hanya kepada Allah saja. Rupanya kerajaan Sabah tidak mau menuruti perintah Nabi Sulaiman. Ratu Balkis mengutus pengawalnya untuk menemui Nabi Sulaiman sambil mendawa hadiah. Jika Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut, pastilah ia hanya manusia biasa dan bukan untuk santuhan. Kabar tentang rencana Ratu Balkis didengar oleh Burung Hud. Segera saja Burung Hud menemui Nabi Sulaiman. Mendengar berita tersebut, Nabi Sulaiman mengerahkan seluruh pasukanya, baik itu manusia, jin, ataupun binatang, untuk menemukan sebuah istana yang megah. Istana itu selesai sebelum utusan Ratu Balkis tiba. Istana yang begitu megah menggambarkan kejayaan banding Israel dan kemuliaan Raja Sulaiman sebagai Nabi Allah. Utusan Ratu Balkis merasa ciut. Kekayaan negeri Sabah bukanlah tandingan Raja Sulaiman. Bukjir tutusan Ratu menyampaikan pesan bahwa kerajaan Sabah tidak akan tunduk pada Raja Sulaiman. Dan Tuhan mereka tetaplah matahari. Mendengar pesan itu, Nabi Sulaiman berkata, Sungguh kami akan mendatangi kalian dengan bala tentara yang kalian pasti tidak akan sanggup untuk melawannya. Ancaman Nabi Sulaiman tentang perang membuat Ratu Balkis cemas. Ia bersama para tetua kerajaan berdoa kepada matahari untuk meminta petunjuk. Namun, matahari tidak memberikan jawaban. Pada saat itulah Ratu Balkis sandar. Matahari bukanlah Tuhan. Maka, ia bersama rombongan kerajaan pergi menuju istana Sulaiman. Sebelum Ratu Balkis tiba, Raja Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya untuk membawa singa sana atau kursi Ratu Balkis ke istananya. Jin Ifrit yang merasa hebat menyangkupinya. Namun, ia gagal. Jarak istana Ratu Balkis dan istana Raja Sulaiman sangatlah jauh. Hingga akhirnya, ada seorang ahli kitab yang sanggup membawa kursi tersebut. Begitu tiba di istana Raja Sulaiman, Ratu Balkis terkejut melihat kursinya ada di situ dan lebih cepat daripada dirinya. Kemudian, ia pun mengakui Raja Sulaiman sebagai nabi dan berjanji untuk bertawabat serta beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman kemudian menikah dengan Ratu Balkis. Dan itu artinya, Kerajaan Bani Israel bersatu dengan Kerajaan Sabah. Kekuatan ini menjadikan mereka semakin besar dan berjaya. Hidup dalam jahaya iman sesuai dengan ajaran Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman dan para semut ada di dalam Al-Quran. Ketika rombongan nabi datang, semut berteriak. Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya sedangkan mereka tidak menyadari. Surat Anamal ayat 18 Nabi Sulaiman alaihi salam pun tersenyum dengan tercawa karena mendengar perkataan semut itu. Beliau berdoa. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Quran Surat Anamal ayat 19 dan untuk menonton! Terima kasih. Terima kasih.